Oke, halo anak-anak balik lagi dengan Pak Pratama kali ini Pak Pratama akan memberikan tutorial membuat Google Sites jadi disini langkah pertama untuk membuat portfolio di Google Sites kalian tinggal masuk di LKPD sama seperti yang diinduskan lalu kalian klik kanan seperti langkah-langkah yang ada di LKPD, ini kalian ikuti ya pilih lainnya Google Sites oke jadi setelah itu kalian pilih temanya temanya mau pakai yang mana seumpama tema yang ini kalian langsung beli kasih nama kelompok topeng malang nanti disini otomatis lalu kalian langsung lanjutkan portfolio ini kalian fold bisa lalu setelah itu kan ini masih kosong nah ini kita tambahkan cover disini covernya Pak Pratama menggunakan gambaran SMP seperti ini ini bisa dikecilkan seperti ini ya lalu di foto di jenis shader kalian pilih yang sampul ini bisa dikatakan naik nah ini oke sudah setelah itu itu kan tadi kalian sudah membuat judulnya dan cover setelah itu kalian harus terus akses ke temennya caranya kalian ini tambahkan selesai nah disini kalian salin yang ada di atas ini ke LKPD nah lalu di enter sampai biru ini lalu temen kalian nanti akan mengklik hasil ini dan bisa membantu kalian mengedit nah setelah itu kalian lanjutkan dengan memberi judul caranya disisipkan lalu tambah kontak teks teks normal kalian ganti judul lalu kalian atur nah disini kalian beli anggota kelompok setelah itu kalian bold bebas ini sesuai selera lalu sekarang langkah keduanya kita akan memasukkan background pada teks nama kelompok nah ini contohnya cukup mudah lagi nama kalian enter ketengah kalian kok tulis nama anggotanya oke setelah itu kalian beli titik atau bebas ini sesuai kalian kalau mau kalian beri foto juga bisa caranya digambar pilih yang upload lalu pilih ini fotonya lalu kalian atur kalau pertama sukanya seperti ini oke ini bisa seperti ini nah setelah itu tadi kan kita sudah menambahkan ini ya nama anggota sekarang kita beri background nah disini kalian bisa memilih gaya-gayanya bisa memilih warna atau upload foto kita bisa upload backgroundnya kita pilih yang ini bisa bisa jadi seperti ini nah ini kalian ikuti sampai bawah langkahnya sama kita cuma kita hanya menyalin link yang ada di spreadsheet link youtube dan link tugas kanva ke google spreadsheet nah untuk yang di kanva itu caranya cukup sulit ya nanti bawa beri contoh sekarang kalian masuk ke kelompok kalian lalu kalian pilih yang spreadsheet nah di spreadsheet ini kalian copy yang ada di atas ini lalu masuk ke lkpd ke spreadsheet lagi setelah itu kalian pilih sematkan lalu paste atau salin di dengan url dengan begini tugas kalian akan auto masuk ke spreadsheet nah ini biarkan seperti ini nah jika sudah di kanva kalian harus buka kanvanya nah di kanva sama caranya kalian pilih yang presentasi kalian yang sudah dikerjakan lalu pilih yang share lalu pilih yang more ini lalu pilih yang embed di embed pilih yang html embed kode ini kalian copy lalu kembali ke google sites lalu ke sematkan dan pilih yang sematkan kode ini paste disini baru berikutnya tunggu sampai seperti ini nah lalu kalian atur lebarnya klik kanva pak pertama sukanya sampai ke bawah ini nah ini untuk yang kanva untuk yang youtube kalian tinggal masuk ke link youtube kalian atau memukanya lalu pilih youtube diatas itu di copy lalu masuk ke google site secaranya tinggal sematkan nah ini nanti tinggal url jika sudah seperti ini kalian bisa menata lagi nah ini kan kurangnya masih belum ada judulnya kalian tinggal tinggal salin judul yang ini kalian sesuaikan nah ini ini kan sesuaikan tugas spreadsheet sudah selesai lalu kalian copy lagi pindah ke bawah tugas anva lalu kalian copy lagi tugas log dengan begitu tugas kalian sudah selesai namun ada yang kurang yaitu kalian harus mempublikasikannya dengan cara alamat webnya kalian ganti kelas 9G nama kelompoknya kelompok topeng malang oke sudah kalian publikasikan lalu kalian lihat nah ini portfolio tugas kalian itu sudah bisa dilihat oleh teman saudara atau orang tua kalian nah nanti ini kalian saling salin lalu kalian masuk ke google lkpd nya google docs lalu kalian paste disini lalu ini kan masih belum bisa di klik kalian enter atau spasi itu bisa nah ini nanti kalau di klik akan masuk ke halaman kalian ini oke sampai sini dulu tutorial dari pak pratama ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat mengerjakannya selamat mengerikan